Seorang perempuan bertas ransel menggegerkan barikada polisi yang sedang berjaga mengamalkan kerusuhan di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu malam. Perempuan itu menolak perintah polisi untuk berhenti, untuk diperiksa. Dari pantauan Sirene Indonesia, perempuan itu berjalan dari depan Hotel Saripan Pasifik dan menyeberang jalan menuju ke Gedung Jaya, mengarah ke Gedung Bawaslu. Polisi memerintahkan perempuan itu untuk berhenti, untuk diperiksa, tapi ia menolak. Melalui pengeras suara, polisi memerintahkan perempuan tersebut berhenti, bahkan mengancam akan menembak bila ancaman diabaikan. Namun perempuan tersebut bergeming dan terus berjalan ke arah polisi. Beberapa kali tembakan gas air mata ditembakkan ke arah perempuan itu dan membuatnya berhenti berjalan dan berbalik arah, sampai saat ini tidak diketahui identitas perempuan itu termasuk isi tas ransel yang ia bawa. Terima kasih telah menonton!